Peristiwa merah salju jelit 14. Bab 21. Pedang tanpa sarung api sudah padam. Toko klontong 5 HOU sudah tinggal tumpukan puing, toko daging yang biasanya jagal kambing, babi dan sapi itu serta warung bakmi itu pun mengalami kebakaran total. Demikian pula gubuk-gubuk kayu di dalam gang kecil itu sebagian besar telah musnah. Barang-barang perabot yang berhasil tertolong dari amukan api masih berserakan dan bertumpuk-tumpuk di pinggir jalan, beberapa ember kayu yang sudah jebol tengah menggelundung dihembus angin kencang, entah siapa sebenarnya pemiliknya. Kayu-kayu bakar yang sudah hangus masih kelihatan basah kuyuk, terang amukan api baru saja berhasil diatasi, sampai pun hembusan angin masih membawa bau hangus yang menyesakan nafas. Penduduk kota di perbatasan biasanya bangun pagi-pagi, namun di jalan raya tak kelihatan bayangan seorang pun, mungkin karena semalam bekerja teramat berat dan keletihan menolong kebakaran, kini masih memeluk bantal mendengkur dengan nyenyak. Kota di pinggiran yang memang sudah jauh dari keramaian ini kini kelihatan semakin sepiserta menyedihkan. Dengan langkah pelan-pelan Yapke beranjak di jalan raya, dalam hati tiba-tiba merasa dibebani adanya dosa. Betapapun kalau bukan lantaran gara-garanya, api tidak akan mengamuk, seharusnya dia ikut menjenjing ember menolong kebakaran ini. Tapi semalam dia justru menjenjing poci arak. Setelah kebakaran besar ini, entah berapa banyak penduduk di kota kecil ini yang bakal kehilangan tempat berteduh. Yapke menghirut nafas panjang, tiba-tiba teringat olehnya juragan Tiolosu pemilik warung bakmi itu. Tiolosu sesuai dengan namanya, memang seorang jujur dan polos, bukan saja dia pemilik atau juragan warung bakmi ini, sekaligus dia merangkap sebagai koki dan pelayan, maka sekujur badannya selalu dibalut selembar kain putih seperti celemek besar yang sudah berlepotan minyak. Sejak pagi-pagi sibuk sampai petang hari, hasil jerih payahnya sehari-hari dari keuntungan jual bakmi ini untuk mencari cewek, mengawini istri pun tidak mampu. Tapi setiap hari dia tetap berseritawa dan riang gembira, umpama kau hanya makan semangkuk bakmi dengan harga yang paling rendah cuma tiga ketip, dia tetap melayanimu dengan seritawa dan memandangkah sebagai malaikat rezeki. Oleh karena itu meski bakmi yang dia masak dan dia suguhkan kepada memirip lem, selamanya tiada orang yang mengomel atau mengerutu, tetap digaresnya dengan lahap. Kini warung bakmi ini sudah tinggal tumpukan puing, orang jujur yang harus dikasihani ini bagaimana selanjutnya akan menyambung hidup. Ting Losu di sebelahnya tukang jaga babi itu, meskipun sama-sama hidup sebatang karah dan tetap membujang, tapi keadaannya lebih mending daripada dia. Ting Losu masih mampu mogor di kedai arak Siopiatli, menikmati beberapa cangkir arak, ada kalangnya malah bisa tidur semalam suntuk di tempat hiburan itu. Di sebelahnya lagi yaitu toko kapuk, ternyata selama tidak sampai terbakar, sampai pun papan namanya pun tidak kurang suatu apa, demikian juga dua toko kain dan toko kerajinan tangan yang berada di seberang jalan tetap bertengger dengan megahnya, Kecuali kedai arak Siopiatli, dalam kota ini terhitung ketiga toko ini yang paling mampu dan berkecukupan, umpama ketiganya terbakar habis juga tidak menjadi soal bagi pemiliknya. Tapi ketiga toko yang serba kecukupan ini justru tidak kurang suatu apa. Yap Keh tertawa getir, baru saja dia hendak mencari orang untuk tanya kabar dan di mana kiranya ti Losu sekarang, tak nyana seseorang malah sudah mencarinya lebih dulu. Lampion yang tergantung di atas pintu sempit itu ternyata masih menyala. Seseorang tiba-tiba menjulurkan setengah badannya keluar, sambil melamaikan tangan tak henti-hentinya kepada Yap Keh. Muka orang itu putih, namun bukan pucat, mukanya selalu dihiasi senyuman gembira, dia bukan lain adalah juragan atau pemilik toko kain sutra dari Hok Chiu itu, yaitu Tanto Akoan. Di kota kecil ini tiada laki-laki lain yang bisa dibanding dia dalam kepandayan berdagang, juga tiada orang yang begitu besar rezekinya, karena dia memang seorang supel, gampang bergaul dan ramah tamah. Yap Keh kenal dia. Setiap orang yang membuka pintu perdagangan di sini, boleh dikata Yap Keh sudah mengenalnya semua. Bila merasa dirinya senggang tak punya kerja, maka dia sering mencari orang-orang ini untuk diajak mengobrol, selalu dia bisa memperoleh hasil yang diluar dugaan. Tapi sekarang sungguh dia tidak habis mengerti untuk keperluan apa Tanto Akoan memanggil dirinya. Tapi dia segera menghampiri, sengaja dia hiasi mukanya dengan senyuman, belum lagi dia sempat bertanya, kepala Tanto Akoan sudah menyelingap kembali ke balik pintu. Pintu tetap terbuka. Terpaksa Yap Keh melangkah masuk, tiba-tiba dilihatnya orang-orang yang hampir seluruhnya diaknal kini berada di sini, hanya si Yau Piatli seorang yang justru tidak hadir. Kecuali woman muka Tanto Akoan yang selalu mengulung senyum, boleh dikata woman muka yang lain-lain merengut dan bersungut-sungut, amat prihatin, meja di hadapan mereka tiada hidangan, juga tiada arak, kosong melompong. Jelas Yap Keh diundang bukan untuk makan minum. Cuaca belum terang, pelita dalam rumah pun sudah dipadamkan, semua orang yang hadir menarik muka, matanya melotot dan mengawasi dengan tajam. Sikap mereka sedikit pun tidak bersahabat. Memangnya mereka sudah tahu bahwa kebakaran ini lantaran gara-gara Kuyak Keh tersenyum sambil membatin, hampir tak tahan ingin dia bertanya kepada mereka, apakah mengundang dirinya untuk membuat perhitungan dengan orang, namun bukan dirinya yang mereka cari, tapi adalah Fo'ang So'at. Sejak kedatangan bocah Sifo itu, malah petaka seolah-olah ikut melanda tempat ini, bukan saja dia main bunuh orang, malah main lepas api membakar rumah segala. Sebelum kebakaran ini terjadi, ada orang melihat dengan metu kepala sendiri dia pergi ke sana menemui lima hau, dia datang kemari, seakan-akan memang hendak membawa malah petaka bagi penduduk kota ini. Kalau dia tidak meninggalkan tempat ini, boleh dikata kita bisa tidak bisa hidup tenteram lagi, kecuali Tanto Akoan yang tarik urat mengutarakan pendapatnya, Juragan Song dari Toko Kapuk, demikian pula Ting Losu dan Tio Losu, orang-orang yang biasanya tidak pandai bicara ini hari ini. Ternyata sempat juga memberi komentar. Setiap kali menyinggung nama Fo'ang So'at, kelihatan sikap mereka amat gegetun dan benci sampai mengertap gigi, seolah-olah ingin rasanya menggigit seketing daging di badannya saking gemasnya. Yap ke diam saja mendengarkan, setelah mereka habis bicara, baru dia bertanya dengan nada tawar, care bagaimana kalian siap menghadapinya Tanto Akoan menghela nafas, ujarnya, sebetulnya kami ingin menyuruhnya pergi saja, tapi kalau toh dia sudah kemari, sudah tentu tidak mau pergi begitu saja sebelum keinginannya terlaksana. Oleh karena itu, oleh karena itu bagaimana Ting Losu segera menimbrung, kalau dia membuat kami tidak bisa hidup tenteram, maka kami pun akan membuatnya hidup tidak tenteram atau membuatnya mampus kalau bisa, dengan kepalanya Ting Losu menggebrak meja, katanya keras. Walau kita ini rakyat jelata yang suka hidup damai, tapi kalau kita dibuat kepeg dan harus mencari jalan keluar. Kukira kita bukan orang yang boleh dibuat main-main, juragan song mengangkat pipa airnya, katanya geleng-geleng, anjing saja kalau kepeg bisa melompati tembok, apalagi manusia yap ke pelan-pelan memanggutkan kepala, seolah-olah dia anggap apa yang mereka utarakan memang masuk akal. Setelah menghela nafas, kembali Tanto Akoan buka suara, walau kita ada maksud menghadapinya, tapi hati ada maksud sayang tenaga tidak memadai, juragan song menambahkan pula, Orang-orang jujur seperti kami ini sudah tentu takkan unggul melawan laki-laki pembunuh, kata Tanto Akoan. Untung kami kenal beberapa teman yang betul-betul mempunyai kepandaian sejati, semelopan, juragan ketiga, maksudmu tanya Yapke. Semelopan laki-laki yang punya gengsi dan kedudukan, memangnya kami berani mengganggu dia sahut Tanto Akoan. Yapke mengerut kening, katanya, kecuali semelopan, aku sih tidak habis pikir siapa pula tokoh yang punya kepandaian sejati di sini yang kemaksud adalah pemuda belia yang bernama Siowloh, Siowloh, Lok si kecil, Yapke menegas dengan heran. Meski dia masih muda kabarnya sudah menjadi tokoh pedang tingkatan kelas 1 di kalangan Kangou, juragan song menambahkan, kabarnya dalam setahun pada tahun lalu, dia membunuh 3-40 orang, malah yang dibunuhnya adalah tokoh-tokoh silat dari Burin, Tio Losu mengertak gigi, katanya, pembunuh yang ahli membunuh orang seperti dia, maka pantas kalau kita mencari seorang yang ahli juga untuk menghadapinya, Tanto Akoan tarik suara lagi, itulah yang dinamakan berani bertingkah kita gebuk, sewenang-wenang kita hajar, Yapke menepekur, tiba-tiba dia bertanya, Siowloh yang kalian katakan, apakah Lok yang berarti jalan raya itu tidak salah, sahut Tanto Akoan? Apakah Lok siowka adanya itulah dia? Pelan-pelan juragan song menghela nafas, ujarnya, Yapkongcu, apakah kau pun kenal Yapke tertawa, sahutnya, pernah ku dengar saja, kabarnya orang ini menggunakan sebatang pedang yang teramat cepat dan keji, Juragan song segera tertawa lebar, katanya, dua tahun mendatang ini, orang-orang bulin yang tidak atau belum pernah mendengar nama besarnya, ku kira jumlahnya bisa dihitung dengan jari, ya, memang tidak banyak, Yapke manggut-manggut Kabarnya Sinliang Sukiam, empat pedang naga sakti, dari Kunlunsan dan Chiang Bunjintiam Jongpe juga kalah oleh pedangnya itu, Juragan song mengoceh lagi Yapke manggut-manggut, ujarnya, agaknya Juragan song amat hafal sekali mengenai seluk-beluk sepak terjangnya belakangan ini, Juragan song menyengir tawa, katanya, Biarlah Yapkong Chu tahu, pemuda yang hebat luar biasa ini adalah putra seorang saudaraku yang lain, dia sudah datang tanya Yapke Agaknya dia belum melupakan famili tua yang rudin seperti aku ini, Juragan song mengoceh lebih lanjut Dua hari yang lalu dia menyuruh orang memberi kabar kepadaku, maka aku tahu bahwa dia kini berada di sekitar sini Ting Losu cepat menambahkan, oleh karena itu kemarin malam kita sudah mengutus orang untuk pergi mengundangnya kemari Kalau tidak terjadi sesuatu di luar dugaan Juragan song berkata lebih lanjut sebelum matahari termenam nanti Dia pasti sudah tiba, Tio Losu mengepal tinjunya, katanya gemas, kalau dia sudah datang, kita akan membuat foang soat tahu rasa Yapke mendengarkan saja, kini tiba-tiba tertawa, katanya, hal ini kalian sudah putuskan bersama Kenapa diberitahukan kepada Kutanto Akoan tertawa, katanya mendahului yang lain Yapkong Chu kah seorang yang tahu diri, selama ini kami memandang Yapkong Chu sebagai teman sendiri Seperti khawatir Yapke mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar Segera ia menambahkan, tapi kami juga tahu bahwa Yapkong Chu biasanya juga baik terhadap bocah Sifo itu Apa kalian takut bila aku turut campur dalam persoalan ini, tanya Yapke Kami hanya mengharap sekali ini Yapkong Chu jangan lagi melindunginya, pinta Tanto Akoan Aku ini orang jujur, selah Tio Losu, maka aku pun bicara sejujurnya, silakan berkata, ujar Yapke Kata Tio Losu, lebih baik kau membantu kami membunuhnya, kilau kau tidak membantu kami paling tidak Jangan membantunya, kalau tidak, kalau tidak bagaimana, Yapke menegas Tio Losu bangkit berdiri, katanya dengan suara keras, kalau tidak, meski aku tidak dapat merobohkan kau Aku akan mengadu jiwa juga dengan kau, Yapke tertawa lebar, serunya, bagus, memang ngomongan yang jujur Aku senang mendengar orang bicara dengan jujur, Tio Losu senang, tanyanya, kau suka membantu kami paling tidak aku tidak akan membantu dia Tanto Akoan menghela nafas lega, katanya mengunjuk tawa, kalau demikian, sungguh kami amat berterima kasih kepadamu Aku hanya mengharap bila Lok Siowka tiba di sini, kalian suka memberitahu kepadaku, sudah tentu, akan ku beri kabar, Tanto Akoan menjanjikan Yapke menghela nafas, mulutnya menggumam, sungguh sejak ia ma aku ingin bertemu dengan orang ini Demikian pula pedangnya itu, tiba-tiba seseorang menyeletuk, kabarnya pedangnya itu pun jarang diperlihatkan kepada orang, itulah suara Siowpiatli Orangnya masih di atas loteng, namun suaranya sudah berkumandang di bawah Yapke mengangkat kepala, katanya sambil tertawa, apakah pedangnya sama dengan Golok Foang Soat Siowpiatli tersenyum Sahutnya, ada satu hal tidak sama, hal yang mana Golok Foang Soat peranti membunuh tiga macam manusia Tapi pedangnya hanya membunuh semacam saja, hanya membunuh orang macam apa orang hidup Sahut Siowpiatli, pelan-pelan dia turun dari loteng, kulit mukanya yang selalu pucat itu Mengulung senyuman sinis, katanya lebih lanjut, dia tidak sama dengan Foang Soat Dalam pandangannya di dunia ini hanya ada dua macam orang, yaitu manusia hidup dan mati Asal manusia hidup dia ingin membunuhnya, tanya Yapke Siowpiatli menghela nafas Paling tidak belum pernah ku dengar ada orang hidup setelah menjadi korban kelihayan pedangnya itu Yapke juga menghela nafas, ujarnya, sekarang aku hanya ingin tahu satu hal, hal apa entah pedangnya yang cepat Atau Golok Foang Soat yang lebih cepat, nolo-nolo memang siapapun ingin tahu akan hal ini nolo-nolo surya sudah terbit Tioto A, pemimpin penjaga keamanan kota kecil ini sedang sibuk memimpin anak buahnya membersihkan puing-puing bekas kebakaran Orang-orang yang hadir di dalam rumah beramai-ramai keluar melihat dari kejauhan Mulut mereka sedang ribut pula saling berdebat dan berkomentar Siowpiatli dan Yapke tetap tinggal di dalam rumah Dari jendela Yapke melongo keluar mengawasi kesibukan orang-orang di luar Katanya tersenyum, tak nyana Tioto A mau bekerja begitu giat Sudah tentu dia harus bekerja giat Oh, kenapa siapa yang tidak tahu bahwa 5HOU sebetulnya tidak ceroboh Berdagang selama puluhan tahun, kabarnya dia sudah menabung sampai ribuan tahil perak Uang perak takkan terbakar habis, dia pun tidak punya keturunan Oleh karena itu bila bisa menemukan uang-uang perak itu Bakal menjadi milik dan bagian penjaga keamanan Tak heran mereka tadi bilang kau ini orang yang serba tahu Kau dengar pembicaraan mereka tadi tanya Yapke Bila orang-orang itu mau berbincang Seperti khawatir bila percakapan mereka tidak didengar orang Tak heran kau tidak bisa jatuh pulas Semula kukira ada seseorang menemani kau minum arak di atas Berkilat biji metu siau piatli Katanya kau kira thank you Yapke mandah tertawa Ditariknya sebuah kursi Lalu duduk Kau ingin mencari di atasnya siau piatli Bicara terus terang Yang benar-benar ingin ku cari adalah foang soat Kau tidak tahu di mana dia berada Kau tahu berpikir sebentar Siau piatli menjawab Yang terang dia tidak akan pergi dari sini Mungkin digiring dengan cambuk pun dia tidak mau diusir pergi Tapi sulit dia mencari seorang penduduk yang mau menerima dirinya lagi Agaknya memang amat sulit Kata siau piatli lebih lanjut seperti menepukur Namun ada sementara tempat yang tidak dimiliki orang Pintunya pun selalu terbuka lebar Umpamanya tempat-tempat mana saja Umpamanya Koan Terio Bersinar biji matu Yapke Tiba-tiba dia berdiri Katanya Koan Hucu adalah orang yang paling kukagumi Memang sejak dulu aku sudah ingin pergi ke kuilnya Memasang dupa memberi selamat kepadanya Lebih baik kalau kau kurangi jumlah dupa yang kau bakar Supaya tidak membakar rumah Yapke Dia tertawa Ujarnya Untungnya Koan Hucu selama nyatakan buka mulut Kalau tidak Mungkin bisa terjadi Nolo-nolo jenazah yang sudah hangus sudah diketemukan dan dikebumikan dengan baik Tapi uang perak yang dicari ubek ubekan tak ketemu juga Tio Toa sementara itu sudah keletihan dan sedang beristirahat di bawah emperan Dengan sebuah cawan besar dia tengah minum air Dengan suara keras dia memerintahkan anak buahnya Supaya bekerja lebih giat lagi Kalau uang perak itu diketemukan Semua orang akan mendapat bagian yang setimpal Yapke maju menghampiri Berdiri di sampingnya Tiba-tiba dia berkata hampir berbisik Kabarnya ada orang yang suka menyimpan uangnya dipendam di bawah kolong tempat tidur Seketika tergerak hati Tio Toa Berkobar semangatnya Serunya sambil berjingkrak bangun Betul, sejak tadi seharusnya sudah ku duga tempat ini Seperti baru sekarang dia sadar yang memberi bisikan adalah Yapkei Tiba-tiba dia berpaling pula sambil berkata dengan tertawa Jika ketemu, perkeningan rakyat Yapkongcu di sini boleh ditekan atas namaku Tio Toa Kukira tidak usah Aku hanya mengharap Kasuka membereskan si korban selayaknya Carikan dua peti mati yang baik Peti mati sudah ada Malah tidak usah beli mengeluarkan uang segala Oh, di sini ada peti mati yang diperoleh tanpa membeli Aku belum pernah dengar Tio Toa tertawa Katanya, Yapkongcu masa sudah lupa Beberapa hari yang lalu Bukankah ada orang mengangkut peti-peti mati kemari Kembali bersinar biji mati Yapkei Tanyanya, bukankah peti-peti mati itu hendak diangkut keban Betong dua tiga hari belakangan ini Agaknya sama lopan selalu ketiban sial Siapa yang berani mengangkut peti mati itu ke sana Lalu di mana peti? Peti mati itu sekarang sebetulnya ditumpuk di tanah kosong Di belakang sana kemarin waktu api berkobar Lalu kusuruh orang memindahkan ke koan teriyo Sungguh menguntungkan orang-orang yang mati beberapa hari ini Setiap orang masih kebagian sebuah peti mati Agaknya orang-orang yang mati di daerah ini memang tepat Tio Toa sebaliknya menghela nafas Katanya, tapi yang tidak mati hidup di tempat miskin seperti ini Benar-benar tersiksa dalam hidupnya Siapa bilang tempat ini miskin? Bukan mustahil di dalam sana ada ribuan tahil Wang Perak sedang menunggu kau untuk mengambilnya Terima kasih atas pujian Kongcu Segera juga akan kuambil Dengan menyingsing lengan baju Segera dia memburu ke sana Tiba Tiba dia berpaling pula Katanya, Kongcu Bila di sini kau menemui kesulitan apa-apa Aku Tio Toa pasti akan memilihkan sebuah peti mati yang paling baik untuk dirimu Mengawasi punggung orang yang beranjak ke sana Sungguh Yapke menjadi bingung sendiri Entah dongkol atau geli Lama juga baru dia mengunjuk tertawa getir Gumamnya Agaknya bocah ini memang teman Sontoloyo Nolo onol jalan raya ini sudah termasuk daerah mewah di kota kecil ini Sudah tentu tidak hanya melulu terhadap sebuah jalan raya seperti ini saja Bila kau tiba di ujung sana Lalu belok ke kiri bangunan rumah Di sini kelihatan jauh lebih sederhana Kalau tidak mau dikata sudah bobrok Orang-orang yang menetap di sini Kalau bukan penggembala kambing Tentunya para kusir kereta atau tukang cuci binatang Demikian juga pegawai-pegawai dari beberapa buah toko besar di jalan raya ini Kebanyakan menetap di sana Seorang nyonya yang sudah bunting tua tengah berjongkok membuat api Di punggungnya menggendong seorang anak kecil Di pinggirnya masih berdiri tiga orang yang lain Romen muka mereka mirip sayur-sayur hijau yang keputihan Demikian juga dia sendiri kelihatannya sudah kuyuh Sudah tua mirip seorang nenek Diam-diam Yapke menghela nafas Kenapa keluarga yang miskin Anaknya justru semakin banyak Apakah karena mereka tidak punya uang pembeli minyak untuk menyulut Dian Karena menganggur dan iseng Maka hanya begitulah kerja mereka di malam hari Bagaimanapun juga keluarga yang semakin miskin Anaknya semakin banyak Bila anak terlalu banyak Maka keluarga itu lebih miskin lagi Seolah-olah keadaan seperti ini sudah menjadi peraturan yang tak akan berubah untuk selamanya Tiba-tiba Yapke menyadari hal ini merupakan persoalan yang amat penting Tapi tak terpikir oleh Nyaker bagaimana untuk membatasi kelahiran bayi-bayi dari keluarga miskin itu Tapi dia yakin dan percaya Hal ini kelak entah kapan pasti akan bisa ditanggulangi Nolo-nolo maju lagi tidak berapa jauh dari jarak yang tidak boleh dikata dekat Ka sudah akan bisa melihat ko anterior yang bobrok tak terurus itu Kuil kecil ini sudah jarang dikunjungi orang Tulisan huruf-huruf emas di atas papan pengenalnya pun sudah luntur Pintu besarnya sudah reyot hampir roboh Peti-peti mati itu ditumpuk di pekarangan Pekarangan yang tidak begitu besar Maka peti-peti mati sekian banyaknya terpaksa harus ditumpuk Patung pemujaan yang terdapat di atas saltar masih terpelihara baik Kalau ada orang tidur di bawah kaki patung di atas meja sembah yang jelas masih kuat Dan yang terang saat itu memang ada seseorang sedang rebah di sana Seorang yang bermuka pucat Tangannya mencekal sebatang golok yang serba hitam Sepasang matanya yang jeli bersinar tengah menatap napki dengan tajam Yap ke tertawa lebar Fo ang soat tidak tertawa Mengawasinya dingin Katanya Pernah ku katakan Kau jalan menuju ke arahmu sendiri Aku pergi ke tujuanku sendiri pula Aku pernah mendengar kau berkata demikian Lantas kenapa sekarang kau mencariku kemari Tanya fo ang soat Siapa bilang aku kemari mencari kau aku Yap ke tertawa pula Tempat ini hanya ada dua orang Seorang hidup dan seorang tonggak kayu Tentunya kau bukan sedang mencari manusia kayu itu Manusia kayu Maksudmu kean hucu aku hanya tahu dia adalah manusia kayu Aku tahu selamanya kau tidak pernah menaruh hormat kepada siapapun Tapi paling tidak kau harus menghormat kepadanya Kenapa aku harus hormat kepadanya Karena Karena beliau sudah menjadi malaikat Dia adalah malaikatmu Bukan malaikatku Jadi kau tidak percaya akan adanya malaikat yang ku percayai Bukan orang macam dia Aku pun tidak habis mengerti perbuatan apa yang patut kau hormati Paling tidak dia tidak sampai dibeli oleh cocoh Sedikitnya tidak sudi menjual sahabatnya sendiri Banyak sekali orang yang tidak sudi menjual teman sendiri Tapi tentunya kau pun tahu Fo'ang So'at segera menukas dengan suara dingin Aku hanya tahu bila dia tidak terlalu takabur Negeri Hon tidak akan gampang dicaplok dan dimusnahkan oleh musuh Aku juga tahu kenapa kau tidak menaruh hormat kepadanya Oh, apa yang kau tahu Karena orang lain banyak yang menaruh hormat kepada beliau Sebaliknya apapun yang suka kau lakukan pasti dan harus berlainan dengan orang lain Fo'ang So'at tiba-tiba melejit bangun sambil memutar badan Pelan-pelan dia tinggal pergi Kau akan pergi begini saja hawa di sini terlalu pengap Aku sungguh tak tahan lagi sahut Fo'ang So'at Seseorang bila ingin hidup di dunia ini Maka dia perlu juga merasakan kepengapan itu Itu kan Kel berpikirmu, terserah bagaimana kau berpikir Kan tiada sangkut pautnya dengan diriku Lalu bagaimana menurut pikiranmu Bagaimanapun pikiranku juga tiada sangkut pautnya dengan kau Memangnya kau tidak ingin hidup langgeng di dunia ini Hakikatnya aku memang tidak pernah hidup di dunia ini Tanpa berpaling dia tinggal pergi Yap Kel tidak melihat rona wajahnya Namun dilihatnya jari-jari tangan yang menggenggam gagang golok Tiba-tiba mengencang keras Sayang sekali, betapapun besar tenaga remasannya Derita sanubarinya takkan mungkin bisa digenggam remuk Mengawasi punggung orang Yap Kel berkata, adapun yang kau pikirkan Akan datang suatu hari kau pasti akan putar kembali ke dunia ini Karena kau tetap harus bertahan hidup Malah tidak bisa tidak harus hidup Seolah-olah Fo'ang So'at sudah tidak mendengar ucapannya Kaki kirinya melangkah setapak Kaki kanannya yang kaku lalu diseretnya maju ke depan Mengawasi kaki dan langkah orang Yap Kel lama-kelamaan melenggong Sorot matanya diliputi kekhawatiran Umpama kata goloknya memang lebih cepat dari Lok Sioka Tapi kakinya itu, nolo-nolo Fo'ang So'at sudah keluar dari pekarangan Yap Kel tidak menahannya Dia pun tidak menyinggung tentang kedatangan Lok Sioka Paling cepat Lok Sioka akan datang 3 jam lagi Dia tidak mengharap Fo'ang So'at diliputi rasa tegang dari sekarang sampai matahari termenam nanti Memangnya kedatangannya ke sini bukannya ingin memberi peringatan kepada Fo'ang So'at Maksud kedatangannya adalah untuk melihat peti-peti mati yang bertumpuk di pekarangannya ini Nolo-nolo seluruh peti-peti mati itu serba baru Liturnya masih mengkilap terang Tapi sekarang sudah banyak tempat yang lecet dan rusak Cuma tidak terlalu parah Ada sebagian malah sudah rada hangus Jika Tio To'at tiba-tiba tidak ketiban rasa bajiknya Mungkin sekian banyak peti-peti mati ini sudah hangus seluruhnya Mungkin orang yang melepas api itu memang bermaksud membakar habis peti-peti mati ini juga Yap ke merauk segenggam batu kerikil Duduk di undakan batu di depan pintu Satu per satu dialempar batu-batu itu ke arah peti-peti mati itu Begitu batu mengenai peti-peti mati itu Mengeluarkan suara nyaring Maklumlah biasanya tong kosong berbunyi nyaring Demikianlah peti itu pertanda kosong tak berisi Seperti anak-anak bermain lempar batu Yap ke terus melemparkan batu-batunya ke arah peti-peti mati Dari satu peti ke peti yang lain Pada lemparannya yang kedelapan Waktu batu membentur peti mati lagi Suaranya justru berubah Peti mati yang satu ini seolah-olah ada isi di dalamnya Memangnya ada tersimpan apa dalam peti mati ini? Bahwa peti mati kosong itu ada beberapa jumlahnya Tapi peti-peti yang berisi ternyata ada beberapa buah Muka Yap ke menampilkan mimik yang aneh Segera dia beranjak maju mendekati Beberapa peti yang berbunyi lain itu dia pindah dan dipisahkan Kenapa tiba-tiba dia jadi tertarik terhadap peti-peti mati ini? Waktu tutup peti dia buka Ternyata di dalamnya memang ada isinya Seperti lazimnya Peti mati sudah berisi jenazah nolo-nolo Kecuali orang mati apapula yang patut disimpan di dalam peti mati Bahwa di dalam peti mati terdapat mayat orang Sebetulnya bukan suatu hal yang harus dibuat heran Tapi mayat yang terdapat di dalam peti mati ini ternyata adalah Tio Losu yang belum lama ini masih bicara dengan dirinya di kedai Arak Sio Piatli Dia rebah tenang di dalam peti Cuma kain celemek yang berlepotan minyak biasa membungkus dada dan perutnya itu kini sudah tiada lagi Laki-laki jujur yang berjerih payah hidup mencari uang secara sederhana Kini sudah tenang dan tentera menuju ke alam baka Tapi barusan saja dia masih berada di dalam kota Kain celemek yang dekil berminyak itu masih menempel di badannya Kenapa sekarang tahu-tahu rebah di dalam peti mati ini tak bernyawa lagi Lebih aneh lagi Tanto Akoan, Ting Losu, Juragan Song dan Juragan Oh Yang mengusahakan hasil bumi di ujung jalan sana pun sama-sama rebah di dalam peti mati yang lain Beberapa orang jelas belum lama ini masih berada di dalam kota dan segar bugar Kira bagaimana mendadak bisa mati semua disini? Kapan mereka meninggal? Waktu dada mereka dirabah, jazat mereka sudah dingin dan kaku Paling sedikit sudah 10 jam mereka meninggal Jika mereka sudah mati 10 jam yang lalu Memangnya siapa saja yang mengajak bicara dengan Yap Kei di dalam kota tadi? Mengawasi mayat-mayat ini sedikitpun Yap Kei tidak menampilkan rasa kaget atau keheranan Dia malah tertawa penuh arti Seolah-olah dia malah menikmati sesuatu dan merasa amat puas Memangnya kejadian ini sebetulnya sudah berada dalam dugaannya 0-0 bahwa orang-orang ini mampus Sudah tentu ada sebab-musabapnya yang membuat mereka mati Maka dengan cermat dan seksa mayat kei memeriksa luka-luka penyebab kematian mereka Tiba-tiba dia menyeret mayat-mayat itu dari dalam peti Terus disembunyikan ke dalam semak-semak rumput di belakang kuil bobrok ini Setelah itu kembali dia tumpuk peti-peti mati itu ke tempat asalnya Tapi dia masih belum ingin berlalu Sekali enjot kaki, badannya malah melejit ke atas wuungan Menyelinap bersembunyi di balik wuungan dan menunggu dengan sabar Siapakah yang sedang ditunggu? Tidak terlalu lama dia menunggu Maka dilihatnya seekor kuda sedang mencongklang dengan pesatnya dari arah padang rumput nan luas sana Orang yang bercokol di punggung kuda mengenakan pakaian mewah menyala Punggungnya membungkuk besar tumbuh punuk Ternyata orang ini bukan lain Kim Pewe atau Leong Ting Kiu adanya Sudah tentu naga bungkuk berpunggung emas Ting Kiu tidak melihat kehadiran Yap Kei Begitu kudanya dibedal ke arah kuil ini dan berhenti di depan pintu Dari pelanannya langsung dia tekan tangannya melejit naik ke pagar tembok Peti mati itu tetap bertumpuk di dalam pekarangan Dalam posisi semula seperti tidak pernah disentuh orang Dengan seksama Ting Kiu menjelajahkan mati ke sekelilingnya Tidak terlihat bayangan seorang pun di sekitar kuil bobrok ini Inilah kesempatan paling baik untuk melepas api Maka dia lantas bekerja mulai menyulut api Menyulut api untuk membakar sesuatu juga memerlukan kepandaian khusus Agaknya Ting Kiu memang sudah cukup ahli dalam bidang ini Begitu api tersulut dan berkobar Cepat sekali menelan segala benda yang terdapat di sekelilingnya Dia sendiri yang membawa peti-peti mati sebanyak ini kemari Sekarang yang membakar dan memusnahkan peti-peti mati ini pun dia sendiri pula Kenapa dia bersusah payah mengangkut peti-peti mati ini kemari? Kenapa pula sekarang ingin membakarnya habis Nolo-nolo matahari sudah bertengger tinggi di angkasa raya Tapi masih cukup lama untuk menunggu matahari ini terbenam ke arah barat Yap Kyi sudah kembali ke dalam kota Tidak bisa tidak dia harus kembali Tiba-tiba terasa perutnya sudah keroncongan dan hampir berontak Laparnya bukan main Seolah-olah ingin rasanya menelan bulat-bulat seekor kuda Api masih berkobar-kobar di Kuantelio Cuma sekarang sudah rada mengecil Asap masih membumbung tinggi ke angkasa Bagaimana Kuantelio bisa terbakar secara mendadak Tentu si pincang itu lagi yang membakarnya Sekelompok orang tengah ribut memperbincangkan kebakaran ini Di antara setian banyak orang yang menonton kebakaran ini Ternyata ada Tantoa Kuant, Ting Losu dan Tio Losu Sedikitpun Yap Kyi tidak merasa heran Seolah-olah dia sudah menduga bakal melihat mereka di tempat ini Tapi tidak pernah terbayang olehnya bahwa di sini pula dia bisa melihat Be Hong Ling Be Hong Ling sudah melihat dirinya Seketika terunjuk mimik yang aneh pada romen mukanya Seakan-akan sedang mempertimbangkan Entah apa perlu dia maju menyapa kepadanya Tanpa ragu-ragu Yap Kyi sebaliknya menghampirinya Sapanya dengan tersenyum Apa kabar? Baik-baik saja selama ini tidak baik Sahut Be Hong Ling ketus dengan menggigit bibir Berbeda dengan kebiasaannya Hari ini dia tidak mengenakan pakaian serba merah Tapi serba putih Demikian pula air mukanya pucat Kelihatannya rada kurus Memangnya beruntun dua malam dia tidak bisa tidur Yap Kyi mengedip-ngedipkan mata Tanyanya, mana saya melopan untuk apa kau tanya dia Be Hong Ling melotot Ya, bertanya sambil lalu saja Tidak perlu kau tanyakan Baiklah aku tidak akan bertanya Be Hong Ling masih mendelik kepadanya Katanya, aku malah ingin tanya kau Tadi kau pergi kemana Yap Kyi tertawa Ujarnya, kalau aku tidak boleh bertanya kepadamu Kenapakah sendiri bertanya kepadaku Aku senang Berkata Yap Kyi dengan tawar Aku pun ingin memberitahukan kepadamu Sayang sekali urusan yang harus dikerjakan laki-laki Ada kalanya tidak boleh diutarakan di hadapan perempuan Jadi kau melakukan kerja yang malu dilihat orang Untung aku tidak bisa dan bukan ahli membakar Memangnya siapa yang melepas api Boleh kau terkas sendiri Kau melihat bocah sipo itu sudah tentu pernah kulihat Kapan kau melihatnya Sepertinya kemarin kalau tidak salah Be Hong Ling melotot gusar Dengan gemas dia membanting kaki Mukanya yang pucat berubah merah padam Entah apa yang dipikirkan Tiba-tiba Tanto Akoan menghampiri dan berkata Entah bisa tidak meluruk ke sana mencari sama lopan Dia tidak akan bisa menemukan Jengek Be Hong Ling Kenapa tanya Tanto Akoan Karena aku sendiri pun tidak berhasil menemukan beliau Kenapa sama lopan mendadak menghilang Kemana dia pergi? Ada orang ingin bertanya Tapi pada saat itu terdengar Derap langkah kuda yang berlari mendatangi Pembicaraan mereka terputus sementara Seekor kuda berbulu hitam Mengkilap laksana dilumuri minyak dengan badan tegap dan kaki panjang Tengah mencongklang pelan-pelan memasuki kota dari ujung jalan sebelah sana Di punggung kuda besar ini bercokol seorang laki-laki bertubuh kekar dan berotot kencang seperti manusia besi Kepalanya gundul, bertelanjang dada Mengenakan celana panjang terbuat dari sutera hitam yang tersulam kemang dengan benang emas Sepatunya lancip Sepasang tangannya tidak memegang kendali Tapi memeluk batang tiang bendera sebesar mangkuk besar Di ujung tiang bendera yang empat tombak panjangnya itu Ternyata berdiri pula seseorang Seorang yang mengenakan pakaian merah kedodoran Menggendong kedua tangan Berdiri di ujung tiang Meski kuda itu berlari dengan pesat Tapi dia tetap berdiri angker dan tenang Tak berbergeming sedikit pun Kelihatannya seperti lebih tegak dari berdiri di tanah datar Hanya sekilas siap kemengawasi dari kejauhan Tak tahan dia menghela nafas Katanya menggumam seorang diri Cepat benar kedatangannya 00 kuda gagah itu sudah mencongklang masuk kota Setiap orang di jalan raya tak tahan Untuk tidak mendongak mengawasi orang Yang berada di atas tiang bendera itu Dengan pandangan kaget Heran dan senang Seperti melihat tontonan akrobatik Setiap penduduk kota sudah tahu Siapa sebenarnya orang di atas tiang bendera ini Tiba-tiba kuda gagah itu meringkik panjang Lalu menghentikan langkah kakinya Orang serba merah di atas tiang tetap menggendong kedua tangannya di belakang Tanpa bergerak dia mendongak sambil bertanya Sudah sampai ya? Sudah sampai? Laki-laki gundul segera menjawab Ada orang keluar menyambut kedatangan kami Tidak agaknya ada beberapa orang Orang macam apa saja mereka itu Sepintas pandang masih mirip manusia umumnya Orang baju merah manggut-manggut Gumamnya Cuaca hari ini baik sekali Memang cocok hawa seperti ini untuk membunuh orang Yap kei tertawa Katanya Sayang sekali di atas sana hanya bisa membunuh beberapa ekor burung kecil Orang mana bisa kau bunuh dari tempat ketinggian seperti ini Orang baju merah segera menunduk melotot kepadanya Dilihat dari bawah Kelihatan jelas bahwa orang adalah seorang pemuda yang berwajah ganteng Sepasang biji matanya bersinar terang laksana mutiara Dari tempatnya yang tinggi melotot kepada Yap kei Bentaknya bengis Barusan dengan siapa kau bicara kau Sahut Yap kei pendek Kau tahu siapa aku ini memangnya kau ini lok sioka Bocah yang membunuh orang tidak mengeditkan Matu agaknya tajam juga pandanganmu jengek orang baju merah sinis Ah, terlalu memuji Siapa kau aku siap Mereka mengundanku kemari untuk membunuh orang Apakah orangnya agaknya bukan sayang sekali Ujar orang baju merah Yap kei ikut menghela nafas Ujarnya Ya, memang sayang sekali Kau pun merasa sayang ya Sedikit saja Setelah kubunuh orang itu Bagaimana kalau kubunuh kau juga baik sekali Sahut lap kei spontan Kelihatannya dia amat senang bertanya jawab Orang baju merah menengadah pula Katanya dingin Siapa bilang dia kelihatannya mirip manusia Memang matamu buta Ya, memang macu hamba buta Sahut laki-laki gundul Apakah di sini ada orang sitan Tanto Akoan segera tampil ke depan Sahutnya dengan menjura Inilah cahihai adanya Kau mengundangku kemari untuk membunuh orang Tanto Akoan mengunjuk tawa Katanya Kedatangan hoktai hiap terlalu pagi Orang itu belum lagi tiba Lekas suruh dia kemari Supaya lebih cepat aku membunuhnya Tiada tempo aku menunggu terlalu lama di sini Dari nada ucapannya Seolah-olah kalau bisa mampus terbunuh olehnya Siapapun akan merasakan suatu kebanggaan Maka sejak tadi seharusnya sudah menunggu kedatangannya malah Tanto Akoan menyengir dan kelabakan Katanya mengunjuk tawa dibuat-buat Loktai hiap sudah tiba di sini Kenapa tidak silakan duduk dulu Minum secangkir dua cangkir Di atas sini lebih silir dan nyaman Tukas orang naju merah kaku dingin Belum habis dia bicara Sekonyong-konyong krak Tiang bendera sebesar mangkuk besar itu tiba-tiba putus tepat Di tengah-tengah menjadi dua potong Orang baju merah seketika menggentak kedua lengannya Kelihatannya laksana kelelawar merah tengah pentang sayap Dengan berputar-putar melayang turun ke bawah Sudah tentu semua orang yang mengawasi dengan terkesima dan terbelalak Tiba-tiba Behangling bertepuk tangan seraya berseru memuji Ginkang bagus Baru dua patah diucapkan Tukasnya dingin Memangnya siapa pula kau ini biji matanya hitam dan bersinar Merah muka Behangling Sahutnya dengan menunduk Aku, aku si B Belang, baru sekarang putungan tiang bendera itu berdentam jatuh di atas atap rumah Jelas sekali kalau rumah itu ambruk bakal menindih kepala beberapa orang yang menonton di peran rumah Tak terkira laki-laki gundul itu tiba-tiba memburu maju Dengan kepalanya yang pelontos itu dia terjang tiang bendera itu Sehingga mencelat tinggi dan jatuh empat lima tombak Terlempar ke belakang wuhungan rumah Tak tahan Behangling tertawa pula Katanya, keras benar kepala orang ini Orang baju merah berkata Lebih baik kalau kepalamu pun sekeras kepalanya Kenapa tanya Behangling sambil mengedipkan mata Karena sisa tiang bendera yang lain itu Sebentar bakal mengetuk batok kepalamu Ujar orang baju merah Behangling tertegun Kata orang baju merah lebih lanjut dengan muka merengut Kira bagaimana tiang bendera ini bisa tiba-tiba putus Memangnya bukan kau yang cari gara-gara Begitu melihat tampangmu Aku lantas tahu kau pasti bukan manusia baik-baik Merah padam pula selebar muka Behangling Tapi kali ini merah lantaran hatinya terbakar Tangannya masih mencekal cemeti Mendadak dia ayun tangan terus melecup ke muka orang baju merah Memangnya kapan Beto Asyo siap pernah dihina dan dibikin marah oleh orang Tak nyana sekali ulur tangan Dengan mudah ujung cemetinya telah ditangkap oleh orang baju merah Katanya tertawa dingin Eh eh ha tidak kecil ya nyalimu Berani turun tangan terhadapku Begitu tangannya terangkat dan menarik ke belakang Tanpa kuasa Behangling terseret jatuh ke depan Baru saja tangannya hendak diulur menggampar muka orang Tahu-tahu tangannya yang sudah terulur itu tertangkap kencang oleh jari-jari orang Leher Behangling ikut merah Desisnya mengertap gigi Kau lepaskan tidak cekalanmu Tidak apa yang kau inginkan berlutut dulu Menyembah tiga kali kepadaku Lalu merangkak pula dua putaran Baru kuampuni jiwamu Jangan kau harap Behangling berpekek beringas Kalau begitu jangan harap aku akan melepaskan tanganmu Behangling mengertap gigi Serunya sambil membanting kaki Orang siap Kau, kau, memangnya kau sudah mampu siap ke menghela nafas Ujarnya, memang di sini ada seorang mati Tapi terang bukan aku siapa bilang Bukan kau lihat ke tertawa sambil menengadah memandang kewungan diseberang Katanya, tiang bendera ini terang adalah kau yang membuat patah Kenapa kau biarkan saja orang lain terima getahnya lantaran perbuatanmu Tak tahan semua orang memandang ke sana Tapi wulungan itu kosong Tiada apa-apa Jangan kata manusia Bayangan burung atau setan pun tidak terlihat Tapi tiba-tiba dari belakang wulungan mencelap keluar dua buah benda kecil Jatuh di jalan raya Itulah kulit kacang Tak lama kemudian kembali sesuatu benda terlempar jatuh Itulah kulit buah jeruk yang sudah dikeringkan menjadi manisan Melihat kedua benda ini Seketika berubah rona muka orang baju merah Katanya dengan mengertap gigi Agaknya setan keparat itu sudah datang Laki-laki gundul manggut-manggut Mendadak dan menghardik Badannya mencelap setinggi tujuh kaki sembari Mengayunkan sisa tiang bendera yang putung di tangannya Mengemplang ke belakang wulungan rumah Terdengar angin meneru disusul suara gemuruh dari berhamburannya dibu dan pecahan genting Seolah-olah seluruh rumah ini hendak dipukulnya amruk Siapa tahu tiba-tiba dari balik rumah sebelah sana melesat selarik sinar hijau Hanya berkelebat sekali Tiang bendera itu tahu-tahu putus sejengkal pula Sudah tentu pukulan kepala gundul mengenai tempat kosong Sehingga badannya terjungkal roboh dan terbanting keras di atas tanah Tiang bendera yang putus itu tiba-tiba mencelat Lalu melayang jatuh pula Dari bawah umperan rumah sana kembali sinar hijau berkelebat Kutungan tiang bendera yang masih tiga kaki panjangnya itu sekaligus menjadi kutungan tujuh-delapan keping Semuanya berjatuhan ke atas tanah Pandangan mati semua orang mendelong Yap ke menghela napas pula Katanya seperti menggumam Pedang yang cepat sekali Memang tidak bernama kosong Orang baju merah sebaliknya Membanting kaki dengan gemas Katanya dongkol Kalau sudah kemari Kenapa tidak kau turun saja Dari balik wungan sana ada seseorang menjawab Di atas sini lebih silir orang baju merah berjingkrak mencak-mencak Serunya keras Kenapa selalu bermusuhan Dan mencari gara-gara kepada ku Orang itu balas bertanya Kenapakah selalu suka bermusuhan dengan orang lain Aku bermusuhan dengan siapa Tanya orang baju merah Jelas kau tahu bahwa tiang bendera itu bukan Nonabe itu yang memutuskan Kenapa kau mempersulit dirinya Aku sedang senang sahut orang baju merah Yap ke tertawa Biasanya behangling binal dan tidak kenal aturan Siapa tahu hari ini dia kebentur orang yang lebih binal Lebih tidak aturan lagi Berkata orang baju merah Memangnya aku tidak suka melihat tampangnya Apa sangkut pautnya dengan kau Kenapa kau bicara memeladiah kalau aku digoda dan dibuat marah orang lain Kenapa kau tidak bantu aku menghajarnya Siapa sih kau tanya orang itu Aku, aku, gelagapan orang baju merah Loksiawka gembong iblis yang membunuh manusia tanpa berkesip itu Kapan pernah dibuat marah dan terima dihina orang tertunduk kepala orang baju merah Katanya, siapa bilang aku ini Loksiawka Bukankah kau sendiri yang bilang Orang itu yang bilang Bukan aku, kau bukan Loksiawka Memangnya siapa sebenarnya Loksiawka kau Kalau aku ini Loksiawka Kenapa kau hendak menyaruh jadi dia Tiba-tiba orang baju merah berjingkrak pula Serunya, karena aku suka kepadamu Aku kemari hendak mencarimu Semua orang melenggong dan terkesima mendengar kata-katanya yang terus terang dan belak-belakan ini Semua orang mengawasinya Kenapa kalian mengawasi aku, seru orang baju merah Memangnya aku tidak boleh menyukai dia Tiba-tiba dia raih kain merah yang mengikat kepalanya Lalu katanya keras Metu kalian memang sudah buta Masakah tiada yang tahu bahwa aku ini perempuan Memang dia perempuan tulen Lalu orang macam apa sebenarnya Loksiawka itu Kata orang baju merah mendongak Aku sudah melepaskan dia Kenapa kau tidak turun tangan juga Ternyata tak terdengar lagi jawaban atau suara orang itu di balik wungan Kenapa tidak kau bicara Memangnya mendadak kau bisu tetap tidak mendapat jawaban Orang baju merah mengertak gigi Mendadak dia menjejakan kaki melompat naik ke sana Mana ada orang di belakang wungan? Orangnya sudah menghilang Di sana ditinggalkan setumpukan kulit kacang yang sudah kosong Berubah muka orang baju merah Teriaknya, siolog, orang silok, kau mampus di mana? Hayo lekas keluar Tiada orang keluar Tiada orang menjawab Orang baju merah membanting kaki dengan gemas Katanya, akan kulihat sampai kapan kau bisa menyembunyikan diri Umpama bersembunyi ke ujung langit Akan kutemukan kau juga Tampak bayangan merah berkelebat Tiba-tiba dia pun menghilang Laki-laki gundul itu tiba-tiba mencelak bangun Melompat ke punggung kuda terus di bedal pergi Tanto akuan terlongong di tempat Katanya seperti menggumam Agaknya perempuan itu rada sinting Be Hong Ling juga menjubelek Tiba-tiba dia menghela nafas Katanya, aku sebaliknya kagum kepadanya Tanto akuan melenggong Tanyanya, kau mengaguminya Be Hong Ling tertunduk Katanya perlahan Bila ada menyukai seseorang Berani bicara belak-belakan di hadapan orang banyak Tanpa takut ditertawarkan Paling tidak dia lebih berani dari aku Nolo nol tengah hari Waktu hembusan angin berlalu Kulit-kulit kacang berterbangan jatuh dari atap rumah Namun bayangan gelap dalam melubuk hati Be Hong Ling tidak dihembusnya Menghilang sorot matanya Seperti memandang ke tempat jauh Tapi sengaja atau tidak sengaja Tak tahan mengerling ke arah Yap Kei Yap Kei Sebaliknya sedang mengawasi kulit-kulit kacang Yang berterbangan dihembus angin Seolah-olah tiada sesuatu benda di dunia ini Yang jauh lebih menarik perhatiannya Kecuali kulit-kulit kacang itu Entah karena apa Tiba-tiba merah pula selebar muka Be Hong Ling Pelan-pelan dia membanting kaki Mulutnya mencibir bersuit ringan Kuda hitamnya segera berlari Datang dari kejauhan Segera dia mencemplak naik ke punggungnya Tiba-tiba cemetinya terayun balik Kulit-kulit kacang di atas Wungan yang tidak terhembus jatuh itu Seketika mencelat dan berjatuhan ke muka Yap Kei Katanya keras Kalau kau menyukainya Biar ku berikan semuanya kepadamu Waktu kulit-kulit kacang itu berjatuhan Kuda tunggangannya sudah mencongklang jauh Seperti tertawa tidak tertawa Tanto akuan mengawasi Yap Kei Katanya Sebetulnya meski sesuatu tidak diuraikan dengan kata-kata Tidak jauh berbeda dengan diucapkan Yap Kongcu, benar tidak menurut pendapatmu Yap Kei berkata tawar Tidak dikatakan sudah tentu jauh lebih baik Daripada dikatakan kenapa tanya Tanto Akuan Karena orang yang cerwe sering membosankan Tanto Akuan tertawa Sudah tentu tertawa palsu Yap Kei berlalu dari depannya Mendorong daun pintu yang sempit itu Gumamnya Tidak bicara tidak menjadi soal Kalau tidak makan barulah takkan tertahan lagi Kenapa orang banyak justru sering tidak paham akan hal ini Terdengar seseorang menanggapi Tapi asal ada kacang Tidak makan pun tidak menjadi soal Nolo-nolo orang ini duduk di dalam rumah Membelakangi pintu Di atas meja di sampingnya ada setumpuk kacang kulit Dia membuka sebutir kacang Dilempar ke atas Lalu disambut dengan mulutnya Tinggi lemparannya Mulut pun menyambut dengan tepat Yap Kei tertawa Katanya tersenyum Belum pernah kau meleset Orang ini tidak berpaling Jawabnya Selamanya tidak akan meleset Kenapa lemparan tanganku mantap Mulutku pun mengincar dengan tepat Oleh karena itu orang mengundangmu kemari Untuk membunuh orang Untuk membunuh orang bukan saja Memerlukan gerakan tangan yang mantap Mulut pun tidak boleh cerewet Malah harus tenang dan rapat Berkata orang itu dengan tawar Sayang sekali mereka tidak mengundangku kemari Untuk membunuh kau Setelah kau bunuh orang itu Mau tidak kau membunuhku Bagus sekali Yap Kei bergelak tertawa Tiba-tiba orang itu pun tertawa lebar Tanto Akoan yang baru saja masuk justru menjublek di tempatnya Dengan tertawa lebar Yap Kei beranjak menghampiri Duduk di hadapan orang Tiba-tiba dia ulur tangannya Menjemput sebutir kacang Tawa lebar orang itu tiba-tiba kuncup Dia pun seorang pemuda Seorang pemuda yang aneh Memiliki sepasang metu yang aneh pula Sampai pun waktu dia tertawa Sepasang matanya itu tetap dingin Seperti biji matu orang mati Tidak berperasaan, tidak beremosi Mengawasi kacang di tangan Yap Kei Katanya, letakkan Aku tidak boleh makan kacangmu Tanya Yap Kei Tidak boleh Kau bisa menyuruhku membunuh Tapi jangan sekali-kali kau makan kacangku Kenapa? Karena Lok Siawka bilang demikian Siapa itu Lok Siawka? Aku inilah Nolo-nolo biji matanya kehuah berwarna mati Tapi menyorotkan sinar tajam setajam Golok Mengawasi kacang di tangannya Yap Kei menggumam Kelihatannya hanya sebutir kacang belaka Memangnya tiada bedanya dengan kacang lainnya Tiada bedanya Memangnya kenapa aku harus makan kacang yang ini Dengan tersenyum pelan-pelan Dia kembalikan kacang itu Lok Siawka tertawa lagi Tapi sorot matanya tetap dingin Katanya, tentu kau inilah Yap Kei Adanya, oh Yap Kei bersuara dalam mulut Kecuali Yap Kei Tak habisku pikir ada orang seperti kau ini Apakah ini umpakan ada sedikit Sayang sekali betapapun tinggi umpakanmu Tidak sebanding dengan sebutir kacangmu ini Lama Lok Siawka mengawasinya lekat-lekat Lama juga baru dia berkata pelan-pelan Selamanya kau tidak pernah membawa pisau Paling tidak belum pernah ada orang melihat aku membawa pisau Kenapa coba kau terkah Karena selamanya kau tidak pernah membunuh orang Atau karena kau membunuh orang Tidak perlu pakai pisau Yap Kei tertawa Namun sorot matanya sedikit pun tidak memancarkan keringan hatinya Matanya sedang mengawasi pedang Lok Siawka no lo ono Sebatang pedang yang amat tipis Tipis tapi tajam luar biasa Tidak pakai sarung pedang Pedang tipis ini tersoreng miring terselip diikat pinggangnya Kau tidak pakai sarung pedang Paling tidak jarang orang melihat aku pakai sarung pedang Kenapa coba kau terkah Karena kau tidak suka sarung pedang Atau karena pedang ini memang tidak punya sarung pedang Macam apapun Bila dia berhasil digembleng Semula tidak pernah memakai sarung Oh Yap Kei bersuara heran Sarung pedang dibuat belakangan Kenapa pedang ini tidak pakai sarung? Yang membunuh orang adalah pedangnya Bukan sarungnya Sudah tentu Yang ditakuti orang juga pedang Bukan sarungnya Masuk akal Oleh karena itu sarung benda hanya berlebihan belaka Selamanya kau tidak pernah melakukan perbuatan yang berlebihan Dan aku hanya membunuh orang yang berlebihan Orang yang berlebihan Sementara orang hidup di dunia ini Memangnya tidak berguna Berlebihan urayanmu terdengar amat mengasihkan Cukup menarik juga Sekarang kau pun sudah sependapat Aku tahu ada dua yang selalu menyoreng pedang Tanpa menggunakan sarung pedang juga Tapi mereka tidak bisa memberanyol Dengan urayan kata-katanya yang menarik Mungkin umpama kata mereka berkata Belum tentu kau bisa memahaminya Atau mungkin juga mereka memang tidak mau berbicara Oganti Lok Siawka yang bersuara heran Aku tahu mereka bukan orang yang suka cereweb Cukup asal mereka sendiri saja yang tahu akan pengertian itu Jarang mereka uraykan hal-hal itu kepada orang lain Lok Siawka menatapnya Katanya, betul kau tahu orang macam apa Sebenarnya mereka itu Ya ke manggut-manggut Kalau begitu terlalu banyak apa yang kau ketahui Tapi aku belum tahu akan dirimu Untung kalau kau belum tahu Untung kalau tidak Orang yang akan mampus pertama kali di sini Bukan fo'ang so'at Tapi kau sekarang bagaimana Sekarang aku belum perlu membunuh kau Kau tak usah membunuhku Juga belum tentu mampu membunuhnya Lok Siawka tertawa dingin Kau pernah melihat ilmu silatnya Belum kalau kau belum pernah menyaksikan Bagaimana kau punya keyakinan Tapi aku tahu bahwa dia seorang timpang Memangnya timpang ada beberapa macam Tapi ilmu silat orang timpang Umumnya hanya ada satu macam Macam yang mana dengan ketenangan mengatasi pergerakan Bergerak ke belakang mendahului lawan Itu berarti bahwa begitu dia turun tangan Harus lebih cepat dari lawannya Yap ke manggut-manggut Ujarnya Oleh karena itu maka dia mampu bergerak Menundukkan lawan lebih dulu Tiba-tiba Lok Siawka mencomot Segenggam kacang terus dilempar ke atas Sekonyong-konyong pedangnya bekerja Di mana sinar pedang berkelebat Seolah-olah hanya sekali berkelebat saja Tau-tau pedang sudah terselip di pinggangnya Sementara kacang-kacang itu berjatuhan ke telapak tangannya Kacang yang sudah terkupas kulitnya Lebih bersih dari orang mengulitinya satu per satu Sedang kulit kacangnya sudah hancur luluh Tiba-tiba seseorang bersorak memuji di luar pintu Sampai pun Yap Kei sendiri ada niat hendak bersorak memuji Pedang yang cepat Lok Siawka menjemput sebutir kacang Diangsurkan ke mulut Katanya dingin Menurut penilaianmu Apakah dia bisa lebih cepat dari aku Sebentar Yap Kei berdiam diri Akhirnya berkata lirih dengan menghela nafas Aku tidak tahu Untung aku masih belum tahu Harus disayangkan kacang-kacangku ini Kacang itu tetap K sendiri yang memakannya Tapi kacang harus satu per satu di kuliti Dan sebutir demi sebutir dimakan Baru benar-benar enak dan nikmat Kalau aku malah lebih suka makan kacang yang sudah di kuliti Sayang sekali kau tak berakal mencicipinya Di mana tangannya terayun Kacang di tangannya melesat terbang sambung menyambung Ternyata semuanya melesat amblas ke dalam tonggak penyanggah rumah Lebih baik kacangmu kau buang daripada dimakan orang celaku pun demikian Lebih baik aku membunuhnya daripada dia dipeluk orang lain Asal yang kau sukai Sekali-kali kau tidak akan meninggalkan untuk dimiliki orang Begitulah untung yang menjadi kesukaanmu hanya kacang dan perempuan belaka Aku juga suka uang pelak Oh, karena tanpa uang pelak Takkan bisa beli kacang Takkan bisa kau mempunyai cewek Masuk akal, walau banyak benda di dunia ini jauh lebih berharga daripada uang Tapi ada kalanya benda-benda itu hanya bisa dibeli dengan uang Lok Siowka tertawa Tawa yang dingin dan aneh Katanya dingin Kau sudah mengoceh setengah harian Hanya sepatah katamu ini baru mirip ucapan Yap Kei Tulen Nolo Nol Terima kasih telah menonton